Satu keluarga di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandenglang harus tinggal di Kubuk Reot setelah rumah yang biasa ditinggalinya ambruk. Selain belum mendapatkan bantuan perbaikan rumah, keluarga miskin tersebut juga belum pernah mendapatkan program bantuan sosial apapun dari pemerintah daerah setempat. Informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di PPJ berita Jepanten kali ini. Saya, Rathia Aulia, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan Nusantara kini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan wassalam dulu Rasa Banten. Beginilah kondisi rumah yang ditempati Suminta, warga kampung Kadu Perop, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandenglang, Banten yang tidak layak unik. Rumah yang hanya beratapkan potongan asbes, dinding dari kayu bekas, dan beralaskan tanah ini ia tempati bersama istri dan tiga anaknya. Ia pun terpaksa tinggal di rumah gubuk ini lantaran rumah yang ia tempati ambruk diterjang angin kencang setahun lalu. Suminta mengatakan meskipun sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat sekitar 5 juta rupiah, ia tidak bisa membangun kembali rumah layak untuk ditempati keluarganya. Selain itu, Suminta hanya bekerja serabutan setiap harinya dan ia mengaku belum pernah mendapatkan bantuan seperti PKH maupun BPNT. Suminta berharap pemerintah maupun para dermawan bisa membantunya membangun kembali rumah untuk tempat tinggal yang layak unik bagi keluarganya. Suminta berharap pemerintah desa atau kabupaten sudah pernah ke sini atau belum Pak? Sudah, aparat-aparat juga pada tahu semua gitu, ibaratnya langsung di ini. Sudah sering ada yang foto atau gimana Pak? Ya itu saja, aparat situnya, aparat desanya. Tapi sampai sekarang belum ada gitu, belum ada yang terrealisasikan Pak. Sementara Kasih Kesera Desa Purwaraja Dede mengatakan, pasca amruknya rumah Suminta, pihak pemerintah desa sudah memberikan bantuan namun tidak besar. Namun pihak desa terus berupaya mengajukan rumah Suminta kepada pemerintah kabupaten agar dibuatkan tempat tinggal yang layak. Sejauh ini memang keluarga pasca amruk itu belum mendapatkan bantuan ya. Cuma memang kita sebagai pemerintah desa itu terus berupaya mengusulkan kepada pemerintah daerah. Untuk masyarakat yang kira-kira tidak mau membuat bantuan, atau masyarakat berpotensi yang rendah itu mendapatkan bantuan sosial. Jadi bukan hanya Pak Suminta saja, tetapi masih banyak ratusan warga yang lain, itu yang kira-kira perlu kita bantu. Jadi diharapkan bisa terrealisasikan semua ya Pak? Iya, diharapkan bisa terrealisasikan. Dede berharap pengajuan pembangunan rumah milik Suminta dapat segera direalisasikan pemerintah kabupaten Pandegelang sehingga Suminta bersama keluarganya dapat hidup dengan nyaman. Yusef Kurnia, JPMTV Pandegelang, Banten Sampai jumpa di video selanjutnya.